Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di program Ada Buku. Teman-teman, setelah... Charlie nggak tahu udah berapa lama, tapi ini menjadi buku pertama di tahun 2024 yang akan kita ulas. Jadi, it's quite special, at least for me, and I hope this relate to you too. Buku hari ini adalah dari Alfi Shahin, yang judulnya Loneliness. Alasan kenapa Charlie memilih buku ini adalah di bulan Desember tahun 2023 lalu, Charlie satu acara dengan beliau. Dan ada istilah dari orang bijak begini, teman-teman. Salah satu cara terbaik untuk mengenal dan mendalami cara berpikir seseorang adalah lihat karyanya, baca tulisannya, tonton videonya, dan seterusnya. Nah, karena Charlie udah pernah lihat karyanya, beberapa videonya juga viral, maka Charlie putuskan untuk membeli bukunya. Dan nggak tahu kenapa, dari semua buku yang ditulis, Charlie kok yang sangat tertarik dengan buku yang ini, yang judulnya adalah Loneliness. Nah, ketika ketemu dan minta tanda tangan, Charlie akhirnya nanya, di antara semua buku yang pernah beliau tulis, mana yang paling favorit? Dan beruntung banget, jawabannya adalah Loneliness. Well, I have no idea. Charlie nggak punya ide apapun, mungkin saat menulisnya memang sedang berada pada fase itu kali ya. Oke, kalau gitu, kita langsung aja. Ini dia dua alasan kenapa menurut Charlie buku ini menarik. Dua alasan kenapa buku ini menurut Charlie sangat layak untuk dibaca. Alasan yang pertama, buku ini kayak ngajak kita ngobrol, teman-teman. Bisa kebayangkan ya, orang yang ngerasa kesepian, ngerasa sendiri, terus ngebaca buku ini, yang memang konsep dari penulisnya, itu bukan ngajarin, tapi ngajak ngobrol, jadi teman. Jadi, Mas Alvi lewat buku ini benar-benar menurut Charlie berhasil untuk menjadi teman ngobrol bagi para pembacanya. Dan jujur, di Indonesia itu masih jarang banget buku yang membawa konsep dengan pendekatan kayak gini. Dan alasan yang kedua, menurut Charlie buku ini relate banget dengan masalah yang kita semua hadapi di zaman sekarang, khususnya anak muda. Kenapa relate? Logikanya gini, teman-teman. Kita di zaman sekarang, itu makin sering menghabiskan waktu di depan gadget. Berteman, berinteraksi, bertukar informasi. Ini nyaris secara virtual, secara cepat, mudah, dan instan. Nah, yang terjadi adalah, di dunia virtual, kita merasa punya teman. Ramai, kita bertegur sapa, seolah-olah banyak yang peduli dengan kita. Namun, itu semua belum tentu terjadi di dunia nyata, kan gitu ya? Nyatanya, dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa sendiri, kita merasa kesepian, dan sejenisnya. Harus diakui, di zaman 5.0 ini, kita mengalami sedikit banyaknya kondisi dan situasi seperti itu. Nah, Mas Alfie dalam buku ini, berhasil membaca dan memotret masalah itu, kemudian hadir dengan solusi, yang menurut Charlie, jenuin banget. Oke, kita langsung aja. Ini dia, tiga ide utamanya. Yang pertama adalah, penerimaan. Dari chapter 1 sampai 15, Charlie menangkap sebetulnya, Mas Alfie pengen ngasih tahu bahwa, kesenderian dan kesepian itu adalah hal yang amat-sangat wajar untuk kita semua alami, dalam hidup kita masing-masing. Dan justru itu tanda bahwa kita bertumbuh. Itu tanda bahwa, kita mulai bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kenapa bertanggung jawab? Karena kita nggak bisa membebankan orang lain untuk mau bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain untuk mau menghadirkan mindset dan rasa bahwa kita berharga. Bahkan di tingkat yang lebih tinggi, Mas Alfie mengajak kita untuk melihat bahwa, justru dengan menerima bahwa setiap teman itu ada masanya, dan setiap masa itu ada temannya, contoh teman SMP dan SMA bisa jadi berbeda dengan teman saat kita kuliah. Teman saat kita kuliah bisa jadi berbeda dengan teman saat kita bekerja. Teman saat kita bekerja bisa jadi nantipun akan berbeda, saat kita sudah menjalani fase berumah tangga, dan seterusnya. Setiap teman yang hadir dalam chapter hidup kita, itu akan ada masanya. Dan ketika masanya berakhir, bukan berarti kehidupan kita berakhir. Teman SMP dan SMA bisa jadi selesai, atau kita jadi jarang ketemu nih saat kita lulus sekolah. Tapi bukan berarti hidup kita berhenti di sana teman-teman. Justru kita akan masuk ke fase hidup selanjutnya, yaitu masa-masa kuliah. Saat kuliah, kita punya teman, kita berdiskusi, belajar, bernegosiasi, menghabiskan masa suka duka, boleh jadi berorganisasi, namun saat lulus, boleh jadi kedekatan kita dengan mereka semakin pudar. And that's totally okay. Itu gak masalah sama sekali. Namun, kehidupan kita akan terus berlanjut ke dunia profesional, yang temannya tentu akan berbeda lagi. Demikian juga saat kita sekarang misalnya masih single, terus kita masuk ke fase berumah tangga. Nanti teman-temannya juga akan berbeda lagi, tetangganya akan berbeda lagi, teman yang hadir boleh silih berganti, dan akan ada masa aktif serta pasifnya. Namun kehidupan kita akan terus berlanjut. Untuk itu, menerima bahwa realitas dan kenyataannya memang demikian, akan membuat kita jauh lebih overwhelmed, atau bisa menghadapi rasa, serta fase kesendirian dan kesepian itu, dengan jauh lebih bijak dan tenang. Nah, setelah kita menerima, fase selanjutnya adalah, mungkin ini sekaligus menjadi ide besar kedua kita, yang kita langsung masuk ke chapter 18 dan 19, tentang cara menemukan teman baru. Ini part yang menurut Sherly daging banget teman-teman, ngena, dan dua chapter yang bikin kita mikir. Setidaknya bagi Sherly ya. Jangan-jangan selama ini kita memang terlalu memaksakan diri, dan memaksakan orang lain, untuk masuk dalam lingkaran pertemanan kita, padahal, nyatanya gak ada yang mengharuskan, dan gak ada yang diharuskan untuk melakukan ini. Boleh jadi kita yang selama ini, memang menaruh standar tertentu pada diri kita, untuk bisa masuk ke circle A, atau circle B. Atau bahkan yang lebih parah lagi, menurut Mas Alfie, kita memprioritaskan mereka di circle 1 atau 2, dalam pertemanan kita, sedangkan mereka menaruh kita di circle ketiga, atau circle keempat. Akibatnya, energinya gak saling teman-teman. Kita jadi capek sendirian. Karena 5 tahun yang lalu, Sherly pernah berada di fase ini, maka jujur, ini part yang bagi Sherly inti banget. Menurut Sherly ini menjadi aha point di buku ini, dan Sherly senyum-senyum sendiri saat membacanya. Chapter 18 dan 19 ya. Kayak nertawain diri sendiri, dan sadar bahwa dalam relationship atau hubungan, konteksnya pertemanan sekalipun, hukumnya adalah daya dorong dan daya tarik. Keduanya harus berada pada energi yang kurang lebih sama. Saat kita memberi daya dorong terlalu tinggi, sedangkan daya tariknya dari teman kita gak ada, maka akan sulit untuk bisa terjadi relationship yang sehat. Yang ada justru kita jadi capek sendiri. Demikian juga sebaliknya, kita mencoba menarik, menarik teman kita nih, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ikut kegiatan A, join dan nongkrong komunitas B misalnya, tapi inisiatif dan daya dorong dari dianya gak ada. Maka pertemanan yang seimbang pun gak akan muncul. Yang terjadi adalah, kita juga akan capek sendiri. Boleh jadi kawan kita pun akan capek sendiri mengikutinnya. Nah di chapter 18 dan 19 ini, Mas Alfie membagi beberapa tips yang menurut saya praktis dan actionable, yang bisa kita pakai untuk keluar dari zona nyaman, dan mencoba menemukan teman baru. Nah cara yang paling utama, menurut Mas Alfie dalam bukunya adalah, Value Attracts Value. Nilai akan menemukan nilai itu sendiri. Ketahui dulu nilai yang penting dalam hidup kita apa teman-teman. Dan tentu bagian ini tidak semudah dan secepat membalikkan lapak tangan. Yang selanjutnya di chapter 19, baru kita akan menemukan 5 tips yang menurut Sarli praktis banget untuk bisa kita ikutin. Secara cepat, Sarli menyingkatnya menjadi gas path. G-nya adalah God Involved, A-nya adalah Active, S-nya adalah Start, P-nya adalah Pay the Bill, F-nya adalah Fail is Normal. Kita mulai dari yang pertama G, God Involved. Minta ke Tuhan teman-teman, sang pemilik semuanya, untuk ditunjukkan, ini tuh teman yang baik atau enggak sih untuk kita? Sehingga kita enggak menggantungkan harapan apapun pada si teman. Justru harapan kita adalah, kalau ini teman yang baik dan membuat kita bertumbuh, bertambah kebaikannya, tambah keberkahannya. Demikian juga dengan sebaliknya, kita memberikan kebaikan, kita memberikan keberkahan bagi dirinya, maka tunjukkan. Let God Involved. Karena kadang-kadang logika manusia terlalu terbatas untuk melogikakan proses kita bisa dapat teman, bisa dapat circle, bahkan pasangan. Maka lakukan yang terbaik, berdoa yang maksimal, dan let God do the rest. Biarkan Tuhan dan alam yang atur selebihnya, teman-teman. Yang kedua adalah A, yaitu aktif. Ya, kita aktif mencari teman. Karena ada istilah dari orang bijak, bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat wanginya. Bergaul dengan pandai besi, kita pun akan sedikit-sedikit dapat bau besinya. Maka mari kita mencari teman yang baik di komunitas, kalau yang boleh jadi beragama Islam, mungkin di kajian, di seminar, saat kita mengikuti kompetisi, dan seterusnya. Karena biasanya yang ada di forum-forum itu, yang tadi sempat kita sebutkan adalah yang punya ketertarikan dan nilai yang kurang lebih sama, teman-teman. As-nya adalah start, kita mulai percakapannya. Bagi sebagian orang, menurut Mas Alfi, mungkin memulai percakapan tidak semudah yang dibayangkan. Dan ternyata, hasil riset menunjukkan mayoritas orang gak suka diajak bicara. Nah, untuk itu, Mas Alfi lewat bukunya mengajak kita untuk bijak dan selektif memilih pertanyaan pembuka. Kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan seperti, kamu udah ikut kegiatan ini sejak kapan? Sejauh ini enjoy gak? Dan kata kunci memulai percakapannya adalah semakin pertanyaan kita dibuat-buat, maka itu akan semakin terasa kaku. Maka, let it flow. Biarin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu mengalir biasa aja. Dan yang keempat adalah pay the bill. Nah, di tahap ini gak ada masalah kalau kita mau keluar, makan bareng, atau minum kopi bareng misalnya. Dan gak masalah juga kalau kita sanggup, dana kita cukup, maka traktirlah teman baru kita. Setidaknya ini akan memberikan kesan positif kepada teman kita kalau kita open dan terbuka terhadap mereka. Tapi kalau memang dana-nya gak ada, gak masalah juga teman-teman kalau kita membayar masing-masing. Karena yang jelas, makan bareng, ngopi bareng itu kan memberi waktu yang cukup untuk kita mengenal lebih jauh tentang siapa kawan kita kan ya. Apa value yang penting dalam hidupnya, apa yang dia sukai, apa yang dia gak sukai, dan seterusnya. Dan terakhir, yang kelima adalah value is normal. Gagal itu adalah hal yang wajar teman-teman. Kalau kita udah ngasih effort nih, udah keluar, udah makan bareng, ngeluarin waktu, dan seterusnya, dan kita udah mencoba menggali lebih jauh, eh ternyata gagal, dan dia tidak berada di frekuensi yang sama, atau value yang sama dengan kita, itu adalah hal yang wajar banget. Mari tanggap itu sebagai sesuatu yang normal, dan bagian dari proses yang harus kita lalui. Semakin kita menormalisasi hal ini dalam hidup, maka semakin hidup kita gak akan dipenuhi drama, overthinking, dan perasaan-perasaan yang bisa jadi hadir, karena kita yang belum bisa menerima diri sendiri, dan kesendirian sebagai teman kita. Padahal menurut Alfie dalam bukunya, kesendirian itu justru membuat kita bisa melakukan lompatan-lompatan besar dalam hidung. Dan ini sekaligus menjadi ide besar ketiga kita, yaitu ubah mindset kita dalam melihat kesendirian itu sendiri. Teman-teman, ada istilah yang sangat terkenal, kurang lebih mengatakan begini, ide-ide besar itu biasanya dilahirkan atau muncul saat kita menyendiri. Maka dengan melihat sisi lain, dan mengubah mindset kita sendiri, kita akan jauh lebih bersyukur dan memaksimalkan diri dengan kesendirian kita. Mindset yang sebelumnya, misalnya, kok sekarang kita jadi gak punya teman ya? Bisa kita ganti dengan cara berpikir? Mungkin ini cara Tuhan supaya kita jadi lebih sering dan lebih rajin mengingatnya. Mindset yang sebelumnya, kok sekarang kita jadi gak ada yang nanyain kabar ya? Udah makan atau belum? Lagi ngapain? Kita bisa ganti dengan cara berpikir? Mungkin itu cara Tuhan agar kita gak lagi bergantung pada sesuatu yang semu. Mindset yang sebelumnya, kok sekarang kita jadi sering jalan sendiri ya? Ke supermarket sendirian, ke tempat kopi sendirian, dan seterusnya. Kita bisa ganti menjadi, mungkin itu cara Tuhan dan alam, agar kita tidak lagi bergantung dan menggantungkan diri pada sesuatu yang semu. Yang boleh jadi bisa berubah-ubah. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman pakai untuk melatih perspektif dan melihat kesendirian dan kesepian dari sudut pandang yang berbeda. Nah teman-teman, kalau bagian ini kita berhasil mengubah mindset kita, maka bersiap menjadi manusia yang merasa cukup dan jauh lebih bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah teman-teman, itu dia insight yang saya didapat dari buku Loneliness karya Alvi Syahrin. Teruntuk teman-teman yang saat ini sedang berada pada fase Loneliness atau kesendirian, kesepian, dan kebingungan bagaimana cara menghadapinya butuh teman ngobrol, tapi lewat tulisan ya. Maka ini menjadi salah satu buku yang saya rekomendasikan, termasuk buku bacaan ringan sebelum tidur. Teman-teman bisa beli di e-commerce atau langsung aja kontak ke penulisnya lewat Instagram berikut yang akan saya dicantumkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati